Halo Bro, jumpa lagi bersama kami di CBSMotoTV Nah ini kita udah ada di workshop Nah buat kalian yang minat sama produk Bakal kita jelasin kali ini Nanti kalian bisa langsung screenshot aja Dan tanyakan harganya via WhatsApp ya Karena seperti biasa kalau tanya harga itu Bisa berubah sewaktu-waktu Jadi kalau di komentar agak susah ngeditnya Nah jadi kita mau bahas tentang 2 proyektor Old Vario 125 Seperti yang ada di bawah itu yang putih-putih Ada 2 Itu konsepnya modelnya hampir sama Cuman sebenarnya beda gitu ya Nanti kayak apa bedanya Kita langsung cek aja ke videonya Nah tapi seperti biasa guys Sebelum kita lanjut Sebelum kita bahas untuk reviewnya Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe Untuk subscribe dulu Karena bakal banyak konsep-konsep modifikasi Untuk banyak jenis motor Pokoknya nanti bakal kita post di Youtube channel kita Bakal kita review juga Jadi siapa tau bisa menginspirasi kalian gitu ya Dan jangan lupa juga untuk follow kedua Instagram kita gitu Karena di kedua Instagram ini bakal banyak banget Konsep-konsep modifikasi yang pasti keren-keren dan gece-gece gitu ya Pokoknya kalian bisa pantangin aja Youtube channel kita Dan juga Instagram kita Jangan lupa juga di like videonya guys Oke kita langsung aja lanjut ke reviewnya Jangan lupa like, share, dan subscribe nah untuk yang pertama ini adalah seperti tadi kita bilang satu unit reflektor old vario 125 ini masih pakai bohlam ya jadi standarnya dia antara produksi tahun 2010-2014 lah kira-kira nah itu dia udah yang injeksi jadi modelnya masih pakai bohlam ini udah kita ganti proyektor pakai proyektor hid untuk spesifikasinya nanti kita sebutin buat kalian yang minat tanya harga bisa kalian screenshot aja pas nanti kita sebutin spesifikasinya jadi biar jelas gitu ya biar harganya karena harga itu kan tergantung dengan konsep dan spesifikasi gitu jadi kalian bisa kita sebutkan spesifikasinya atau screenshot setelah ini nah pokoknya siap-siap ini kita kasih lihat spesifikasinya bisa di screenshot mongo nah jadi ini konsepnya pakai DRL2 mode ini ini spesifikasinya stroto BMW ya jadi model di ring angel e-nya itu model BMW dan bedanya dengan yang nanti pokoknya langsung terus aja lihat video ini enggak selesai gitu guys nah ini untuk konsep terpasangnya contoh terpasangnya waktu kondisi mati begini kita nyalain langsung ini warnanya putih semua kecuali devil-e-nya itu kita pakai devil-e360 warna biru biar kesannya tetap kalem gitu ya kalau warna merah kan agak gahar gitu kan kalau biru gini kan enggak terlalu kontras banget nah ini untuk spesifikasinya seperti tadi kita bilang ini pakai ice super biasa dan pakai balasnya juga balas standar suruh ini re-custom ya dari model yang sebelumnya yang kita pasangin ada u7 nya juga nah itu sebetulnya kurang sempurna sih kalau menurut kita jadi dia punya cahaya enggak bisa benar-benar bagus gitu ya di jalan karena terlalu maksain buat bentuknya gitu ya kalau seperti ini kita bilang modelnya lebih simple tapi output hasilnya jauh lebih terang daripada standar ya dan ini dia juga pakai alis model kedip biasa dua mode jadi buat sen tambahan untuk hasil output lampu utamanya langsung aja dicek Hai nah jadi model tadi tuh dia cuman standby untuk DRL nya aja untuk lampu kota lah istilahnya ya jadi kalau ini lampu utama masih bisa jauh deket sen juga masih bisa normal semua pokoknya kalau proyektor proyektor yang kita jual semua masih bisa jauh deket ya kita enggak jual proyektor yang hanya single beam apalagi buat motor gitu karena ya agak menyulitkan juga kalau single beam nah ini untuk konsep berikutnya kalau konsep berikutnya itu dia pakainya serotnya B1 model kalau kita sebutnya tapi dengan ini full LED juga sama kayak tadi tadi juga full LED untuk untuk lampu kotanya ya kecuali lampu utamanya juga masih pakai hid Nah untuk spesifikasinya nanti juga kalian bisa screenshot nah ini kita full LED pakai neon shobi gitu ya pakai LED juga lebih awet dan hemat energi kalau ini untuk DRL nya satu mode full nah siap-siap yang mau screenshot spesifikasinya biar kalau mau tanya harga lebih mudah gitu ya ke WhatsApp oke langsung di screenshot aja silahkan nah ini mau kita rakit nah ini motornya datang ke workshop juga bisa dikirim juga keluar kota buat yang mau dikirim bisa mau silahkan langsung kontak via WhatsApp dan harganya pasti beda ya karena ditambah dengan ongkos kirim gitu ya ongkos kirimnya juga tergantung dengan alamatnya langsung aja ditanyakan via WhatsApp nah ini lampu standarnya wah ini pecah bolong ini vario-vario ini menolak tua ya jadi mau dengan teknologi yang lebih bagus gitu lampu utamanya biar lebih terang karena memang lampu bohlam ini serba salah ya dia enggak terang sama sekali kalau kita bilang nah ini kondisi sudah terpasang sudah rapi oke nah ini lampu lampu kotanya untuk warnanya kurang lebih sama masih pakai DRL warna putih juga neonsi obi warna putih nah ini sendnya masih send standar ya karena memang ini dia pakai ininya satu mode ini kelihatannya kedip-kedip ya padahal ini idling mesinnya masih mesin idle ya jadi makanya dia agak getar gitu nah ini buat lampu utamanya jadi eh yang dari tadi ini warna biru putih itu sebenarnya cuman nah ini lampu kota ini lampu utama lampu utama tutup harus nyala gitu ya untuk mematuhi peraturan lalu lintas nah tapi ini kita kasih saklar lagi jadi bisa pakai standby untuk DRL nya aja biar lebih cakep gitu ya nah kita langsung tes aja untuk yang outputnya nah karena ini outputnya proyektor ultimate sepert proyektor ultimate ultimate gitu ya dari AC ini sebenarnya lebih bagus sih outputnya nah ini kita bisa lihat hasil outputnya itu dia enggak terlalu lebar kemana-mana jadi tetap fokus di tengah gitu ya enggak kayak model Kingkong dan model supernya kalau Kingkong itu sebenarnya buat mobil sih jadi dia memang jangkauannya lebih lebar lebih luas ya ini kalau untuk jauhnya tetap dapat dan ini enggak enggak silau ya nanti kita coba buat test ride ke jalanan yang lebih sempit untuk kasih lihat kalau ini outputnya benar-benar terkontrol dan enggak silau gitu ya nah ini tuh nih di depan itu masih di bawah ban mobil ya jadi nah ini kita masuk jalan yang agak rusak untuk ngetes kekuatannya juga nah ini benar-benar enggak silau ya cahayanya enggak ke atas dia tetap di bawah stay di bawah stay kejalanan gitu ya kenapa kita rekomendasiin proyektor daripada hid model biasa karena kalau hid model biasa kan masih dipakai reflektor standarnya itu outputnya benar-benar silau gitu ya karena memang bukan peruntukannya sebenarnya nah ini hasil output di jalannya benar-benar recommended nih sebenarnya kalau mau dibikin agak jauh lagi bisa cuman karena motornya pasti bakal sering pakai boncengan ya gitu pakai buat bawa beban di belakang juga ya pasti dia bakal naik gitu ya jadi kita buat ada enggak terlalu tinggi suruh udah cukup juga sih segini enggak terlalu tinggi enggak terlalu rendah gitu ya nyorot juga bagus kita coba bawa ke jalan yang yang lebih kecil nah ini benar-benar enggak silau untuk ultimate ini sudah recommended banget sih kalau untuk di sepeda motor atau ada orang jalan juga cuman nyenter di kakinya aja enggak sampai ke muka jadi tenang aja nah ini ada orang juga di pinggir tuh masih nyenter ke kaki aja enggak silau aman oke buat kalian yang minat bisa langsung screenshot aja dan kontak via WhatsApp kita ya Oke guys kira-kira begitu aja review kita konsepnya sebenarnya hampir sama karena warnanya ya tapi sebenarnya spesifikasinya berbeda dan jenis projector yang dipakai juga berbeda harganya juga pasti berbeda guys gitu ya kalau untuk seratus bisa ditukar-tukar tapi kalian harus sebutin spesifikasi untuk projector-nya juga gitu ya biar kita tahu harga pasinya Oke kira-kira gitu aja guys Terima kasih karena telah menonton video ini jangan lupa tekan tombol lonceng untuk notifikasi video berikutnya Oke see you dan bye-bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax